Intro Suku Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengkampanyekan pengolahan menu makanan tidak menggunakan tepung terigu dan beras dengan mengadakan Lomba Inovasi Menu Makanan sehari-hari, Rabu 18 Juli 2018. Diikuti kurang lebih 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, ibu-ibu PKK mengeluarkan kemampuannya untuk membuat menu makanan seperti bubur ayam, jagung, nasi ketela, sosis wortel, dan masih banyak lagi menu makanan yang tidak menggunakan bahan baku beras dan tepung terigu. Menurut Ketua Panitia Ruhendra, yang juga Kepala Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk mengajak masyarakat Kabupaten Bogor mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu dalam konsumsi makanannya setiap hari. Menurutnya, produksi beras di Kabupaten Bogor hanya mampu memenuhi 60 persen kebutuhan penduduk Kabupaten Bogor yang masih 90 persen masyarakatnya mengkonsumsi beras akan menyulitkan terhadap tata kelola pertanian di Kabupaten Bogor nantinya. Kalau target nasional, sebetulnya kan per tahunnya 1,5 persen, itu berkurang gitu. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, untuk konsumsi beras sekarang ini dalam posisi 90 persen. Diharapkan idealnya itu di antara 80 persen. Mudah-mudahan ini dalam jangka waktu lama, 2 tahun atau 3 tahun, masyarakat Kabupaten Bogor tidak lagi mengkonsumsi bahan baku beras yang terlalu tinggal. Kami berharap bahwa nanti ke depan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor ini tidak lagi tergantung kepada konsumsi beras. Jadi karena produksi beras di Kabupaten Bogor ini kan hanya mencukupi 60 persen penduduk Kabupaten Bogor. Sehingga kalau misalnya penduduk tetap tergantung kepada beras, ya ini akan kerepotan di dalam pembangunan pertanian secara keseluruhan. Lomba inovasi menu makanan ini juga berupaya merangsang pengusaha hotel dan catering untuk bersama membiasakan memasukkan olahan menu makanan tanpa beras dan terigu dalam kegiatan bisnisnya, sekaligus mendukung program pemerintah daerah mengurangi konsumsi beras. Kami selaku PKK, sangat antusias karena bisa meningkatkan kemampuan kami untuk menciptakan menu yang sederhana, tetapi sehat dan seimbang dengan produk-produk yang ada di lokal kami sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kami bisa menerapkan awalnya kami yang melaksanakan di rumah dan selanjutnya kami akan melakukan gerakan untuk masyarakat itu untuk mengurangi konsumsi beras dengan mengonsumsi talas, singkong, dan lain-lain. Rencananya, kegiatan ini akan terus dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dan meningkatkannya menjadi gerakan daerah untuk mengerangi konsumsi beras dan mencapai target turun dari 90% menjadi 80% konsumsi beras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Heri, Kabupaten Bogor, Niteni TV